Intro Halo penghobi helm, sudahkah kebeli helm mimpianmu? Jika belum, semoga helm mimpianmu itu segera dapat kamu miliki ya Oke, sesuai judul disini gue bakal ngebahas perbandingan desain antara pendatang baru WR155 melawan pendahulunya CRF150 dan KLX150 Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, langsung klik subscribe aja biar gak ketinggalan video helm dan otomotif terbaru lainnya Cek juga video lainnya, linknya ada di deskripsi Selain meluncurkan Yamaha All New NMAX 2020 kemarin Yamaha juga mengeluarkan varian baru dalam segmen otomotif mereka di Indonesia yaitu segmen Cross Betul sekali, dialah WR155 Hal ini adalah langkah pertama Yamaha Indonesia melakukannya setelah sebelumnya lebih dulu Honda CRF bergabung di pasar Cross pada 2017 lalu Sementara Kawasaki KLX menjadi yang pertama membuka pasar segmen Cross Indonesia 150cc sejak tahun 2009, silam, tanpa memiliki lawan yang signifikan Setelah mulai beredar foto dan videonya di internet Bagaimana sih desain WR155 ini jika kita bandingkan dengan Honda CRF dan Kawasaki KLX yang akan menjadi kompetitornya Yuk kita lihat aja Membawa WR155 biru dengan slogan The Real Adventure Partner WR155 akan menantang seniornya dari pabrikan lain Seperti CRF 150 dan juga tentunya Kawasaki KLX 150 Di sisi bagian depan kita akan menemukan rumah lampu minimalis yang cukup tajam menyudut ke bawah Serta diisi dengan lampu halogen Walau belakangan ini lampu LED sedang marak digunakan pada motor-motor keluaran terbaru Pada umumnya lampu halogen selalu digunakan dalam motor-motor bergenre Cross Bagi saya yang melihatnya, desain ini lebih simple dari CRF 150 Yang memiliki rumah lampu di mana Honda sebut sebagai V-shaped headlight Dan lebih modern dari KLX 150 yang terkesan sedikit membulat di dalamnya Beranjak ke bagian pilot, WR155 telah menggunakan speedometer digital dengan ukuran yang sangat minimalis Dilengkapi dengan penunjuk takometer, speedometer, BBM, gear indikator, juga jam digital yang membuat seakan lengkap Dan di sini Yamaha masih mengadopsi kunci biasa tanpa pengaman shutter key Sementara itu Honda CRF mengadopsi speedometer digital Namun hanya menampilkan speed, BBM, dan juga jam saja Honda juga masih menggunakan kunci biasa tanpa pengaman shutter key Beranjak ke Kawasaki KLX, nampaknya ia masih sangat setia dengan speedometer analognya Karena memang setahu mimin, pembaruan KLX sejak pertama kali muncul belum sampai tahap all new Dengan tangki bensin berukuran 8,1 liter, bodi WR155 masih terlihat ramping seperti motor cross pada umumnya Jika dibandingkan dengan Kawasaki KLX yang mempunyai tanki bensin sebesar 6,9 liter dan CRF yang sebesar 7,2 liter Tentu tidak akan banyak berbeda Mengenai rangka yang digunakan, Yamaha telah memakai frame double pada bagian bawah yang mereka sebut dengan semi double cable frame Untuk menunjang stabilan dan kenyamanan Dimana Honda CRF dan Kawasaki KLX masih setia dengan single frame yang baru akan berkepang jadi dua di bagian bawah Mari kita lihat bagian muffler kenalpotnya WR155 mengadopsi muffler kenalpot yang ada di sisi kiri Dan hal ini jarang kita temui di motor Indonesia Namun bagi mimin, hal ini menunjukkan keunikannya Kalau menurutmu gimana? Unik atau malah terkesan aneh? Berikan tanggapanmu di pojok kanan atas atau komentar WR155 dilengkapi dengan muffler kenalpot berwarna hitam Yang senana dengan cover pelindung panas yang juga berwarna hitam Sedangkan Honda dan Kawasaki meletakkan muffler kenalpot di bagian kanan Untuk warna, Honda CRF mengadopsi warna hitam untuk bagian kenalpot Dilengkapi dengan cover pelindungnya yang berwarna abu-abu Sedangkan Kawasaki KLX mengadopsi kenalpot berwarna silver Yang lebih terkesan kokoh menurut mimin Nah sekarang kita akan masuk ke bagian kaki-kaki Ukuran ban WR155 adalah 21 untuk depan dan 18 untuk bagian belakang Dimana Honda CRF dan KLX versi BF juga menerapkan ukuran yang sama Untuk bagian shock depan WR155 masih mengadopsi shock telescopic Dilansir dari grid auto youtube WR155 mempunyai tinggi yang terbilang lebih daripada motocross kompetitornya Selain itu, shocknya juga mempunyai diameter yang lebar Sedangkan Honda CRF150 sudah menggunakan shock upside down berbalur warna emas Sedangkan Kawasaki KLX dalam websitenya mempunyai beberapa pilihan KLX dengan shock yang berbeda Yaitu telescopic dan upside down Beranjak ke bagian shock belakang Yamaha WR155 dan Honda CRF150 Telah mengadopsi monoshock yang dilengkapi dengan link type Dimana untuk meredam getaran dengan baik Sedangkan mimin belum mendapatkan informasi yang valid untuk shock Kawasaki KLX150 Bagi kamu yang tahu bisa komentar di bawah ya Sekarang mari kita lihat desain rumah lampu bagian belakang Sejatinya tidak ada yang jauh berbeda pada bagian lampu belakang antara WR155 dengan kompetitornya Yaitu CRF dan KLX Namun jika lo sudah bicara masalah bagian bawahnya yaitu sparkboard Honda CRF mempunyai kelebihan dimana bisa dilepas dan pasang dalam dua versi Yaitu setengah atau seluruhnya Sampai saat ini mimin belum punya informasi apakah hal yang serupa bisa diterapkan pada WR155 Maupun KLX150 dengan dua model seperti Honda Saat kita melihat bagian mesin Apakah sekiranya menurut lo akan melampaui penjualan kompetitornya yaitu KLX dan Honda CRF Berikan penilaianmu tentang desainnya di kolom komentar Kalau kalian mau melihat video lainnya seperti ini Silahkan klik subscribe dan tekan bel notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Hobby Elem Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Gue Kang Mas Demai Stay safety and I will see you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax